disini akan ada ibu-ibu yang lagi mengasah kalau di perkampungan itu tidak biasa diliput jadi kalau diliput itu kayaknya di undang-undang polisi oke pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bersama saya di Kang Aib channel pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lebak buntu lebak buntu itu blok dari sebutan jadi sebetulnya di sendang kelangon itu ada 3 RW diantaranya RW1, RW2, dan RW3 RW3 itu terletak di babakan sukamulya atau lebih trennya lagi itu kardawung kardawung itu ada beberapa blok blok palasari blok lebak buntu dan blok datar nangka itu palasari juga ini suasana di perkampungan memang seperti ini ini asli ya jauh dari kebisingan nah kebetulan saya ini akan menyembeli hewan nah ini saya udah masuk ke ruangannya hewan apa itu hewan marmut kalau suasana di perkampungan nah di perkampungan itu seperti ini ya kalau di kampung ini istilahnya hawu nah ruangan dapur nah hawunya seperti itu ada dua itu hawu SBY namanya kalau istilah disini hawu SBY itu tungku yang terbuat dari batu bata nah di dapur itu ada kandang ayam marmut ya domba pokoknya kalau pagi-pagi itu seger gitu kalau mendengar suasana di perkampungan itu marmut ya tinggal ruik duit 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 oke teman-teman bentar ya saya mau keluar dulu nah nah kalau di perkampungan itu lucunya dan uniknya itu ibu-ibu itu pada kreatif gitu ya disini akan ada ibu-ibu yang lagi mengasah nah tidak kalau di perkampungan itu tidak tidak biasa diliput jadi jadi kalau diliput itu kayak ada di udang-udang polisi gitu nah itu saya menyesal saya tadanya mau ngintip mau diajak berbincang-bincang karena lagi ngasah gosrok-gosrok nah ini semasa ada perkampungan di lebak buntu ya bentar nah tuh kan adem ya enak gitu pendangan pagi-pagi ini seger sekarang jam 10 menjelang waktu duhur suasananya jadi adem gitu biasanya ada hujan ngaprui ada juga yang sedang ngopak opak gender kalau di kampung itu ya teman-teman opak gender opak sampul nah ini kandang mermutnya guys ya ini kalau di kampung itu seperti ini pintunya paguh ini mukanya seperti itu pakai remote saya sekarang mau masuk ke kandang marmut mau newak marmut itu itu lubangnya pintu masuknya sebesar ini ya nah saya akan masuk ya lihat ya teman-teman yuk pak amik selamat geloan Allah nampir jalunya mak ya jalunya Aduh Pemirsa untuk cara pengelolaannya Marmut itu seperti ini Ya Dibakar setelah disembeli itu Dibakar Lebih dahulu Tujuannya untuk Menghilangkan Bulu-bulunya Karena Marmut itu Beda sama daging Hewan-hewan yang lainnya Kalau ayam kan bisa Dicabutan gitu ya Nah kalau marmut itu seperti itu Memang sepintas Kalau dilihat Ya maaf ya Tapi ini Kayak daging tikus Atau kayak tikus Yang besar itu ada ya Tapi Ini Santapan Yang sangat istimewa Di perkampungan Kalau mau beli Disini ada kan Itu yang ternak ya Harganya itu kadang-kadang 10.000 15.000 Ya tergantung besar dan kecilnya Dan konon katanya Daging marmut ini Sangat manfaat Sangat banyak manfaatnya Ya Dari Jadi Nutrisi kandungan Dagingnya itu Ya katanya gitu Ini untuk Pencegahan atau Penyembuhan Seperti Apa itu namanya Asma Gitu kan Itu katanya sih Tapi yang penting Saya malah Dagingnya aja enak Gitu Nah sebentar lagi Ini akan dipasak Dan Pokoknya mantap lah Setelah Dibakar ini Dicuci Dan dipasak Pake sambara-sambara Begitu ya A few moments later Ya teman-teman Nah ini Ya Daging marmutnya Udah dibersihin Ya Udah di Cleop Dan itu bumbunya Jadi yang dua Ekor Daging marmut itu Hanya jadi Segitu Masakan Khas Ya Masakan kampung Jadi bagi teman-teman Mungkin lah pada Pada Tahu ya Cara Masaknya juga Sesuai Dengan keinginan Masing-masing Kalau ini Setelahnya Daging Marmut Rica-rica Tinggal dikasih Kecap Ntar lagi Ini Matang ya Karena Sebelumnya Itu Sudah Dikukus Ya Dikulub Seduh Itu teman-teman Nah ini Kecapnya Si kecap Cukupnya Cukupnya Seperti ini Ya Udah lah Jangan banyak-banyak Wish Mantap Ini Aromanya Sudah Apa Pokoknya Sudah harum Nih Aromanya Sudah Tersebar Nih Sampai keluar Pun Kayaknya Nah ini Itu ya Wangi Arom Baunya Ya